Ya, Tribun Ners, progres pembangunan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat seperti yang kita lihat dalam video ini, bahwa sudah mulai terlihat tanda-tanda untuk penyelesaian gedung kantor gubernur Sulawesi Barat yang ada di Jalan Abdul Malik Patanah Enden, Kecamatan Simboro, Pembangunan Wujud Nah, seperti yang kita lihat, sudah mulai diatapi pembangunan gedungnya ini, sudah mulai ada progres yang nantinya akan diselesaikan di tahun ini oleh pihak kontraktor, yakni ambil peraya sebagai pemenang dan kita lihat gedungnya, gedung pembangunannya sudah mulai diatapi dan beberapa dinding kaca juga sudah dipasang di gedung pembangunan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini dan di target tahun ini sudah selesai pembangunannya ini ada di Jalan Abdul dan di kompleks perkantor Ampem Provinsi Sulawesi Barat dan di mana sebelumnya kantornya Ambrok karena di landa gempa bumi 6,2 magnetidos pada saat tahun 2021 lalu dan ini sudah mulai dianggarkan dan dibangun kembali kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini dan sama halnya dengan di kantor DPRD Sulawesi Barat yang juga mulai dibangun tahun ini ini progres pembangunan kantor gubernur Sulawesi Barat yang tidak jauh beda dengan kantor sebelumnya namun ini dari sebelumnya 4 lantai sekarang sudah dikurangi menjadi 3 lantai yang akan dipakai di gedung perkantor Ampem Provinsi Sulawesi Barat ini nah lihat nah ini tepat di kompleks perkantor Ampem Provinsi Sulawesi Barat itu yang kita lihat ini jalan pintu masuk kantor Ampem Provinsi Sulawesi Barat ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! judung ini juga sudah ditinggalkan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat yang baru dan arif pekula dan medisat proves kembanginannya ini penampakan dari depan kantor Gubernur Sulawesi Barat ya terbenar untuk melihat bagaimana proses pembangunannya dan seperti apa desain yang dibangun oleh pihak ketiga ini bisa kita lihat di portal tribunsulbar.com terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!